Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa channel Kemenang Kota Malang Yang keramadallah Alhamdulillah Bisa bertemu kembali pada pagi hari ini Kali ini ada salah satu bintang tamu kita Namanya Mbak Alia Nama lengkapnya Mbak Alia Putri Dhani Dari SMP Islam Nailul Falah Malang Jadi beliau ini pada hari amal bakti Kementerian Agama RI Yang ke-78 kemarin Menjadi juara satu lomba menulis cerpen islami Nah pada kali ini saya ingin Mewelancarai Mbak Alia Supaya bisa berbagi cerita Berbagi inspirasi Dengan teman-teman Sesuai yang lain di Malang dan Indonesia Secara umum Agar nanti juga bisa Meraih prestasi yang sama dengan Mbak Alia Mbak Alia mungkin Bisa memperkenalkan diri kepada pemirsa Silahkan Halo teman-teman Perkenalkan nama saya Alia Putri Dhani Biasa saya dipanggil Alia Saya sekolah di SMP Inailul Falah Umur saya 14 tahun Saya duduk di kelas 8 SMP Kelas 8 SMP ya Tinggalnya di mana Alia? Saya tinggal di perumahan Gardenia Gardenia Malang ya? Keluarganya berapa bersaudara Barangkali bisa disampaikan? Dua bersaudara Dua bersaudara Anak keberapa? Anak pertama Anak pertama Nanti masih punya adik satu ya Kelas berapa adiknya? Kelas 4 Kelas 4 Oke Gimana dulu ceritanya kok Bisa akhirnya menjadi juara Menulis cerpen Apa memang Mbak Alia ini Biasa nulis Setiap harinya? Tidak Tidak Saya kurang hobi menulis Tapi saya pengen Kayak tulisan saya tuh bisa dibaca Jadi awalnya saya tuh cuma iseng-iseng aja Karena tiba-tiba ada lomba cerpen gini-gini Saya umumnya suka baca Saya suka baca cerita teman-teman saya yang ada di pondok Habis itu juga suka baca cerita lewat aplikasi Nah dari situ saya pengen nyoba-nyoba aja gitu awalnya Tidak ada niatan Pengen menang itu tidak ada sama sekali Tapi saya semenjak itu Pengen Engkapin apa yang pengen saya ketik Atau saya tulis gitu Karena kata guru saya Kita tuh tidak bisa selalu cerita melewati Orang lain atau Perantara Kita bisa cerita lewat buku gitu Bisa menulis itu bagaikan menulis sebuah perasaan gitu Jadi lebih untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan pribadi gitu ya Kalau di sekolah sendiri ada gak kelompok guru penulisan Atau mungkin ada guru pemimpin yang memang secara khusus juga menyukai siswa yang senang menulis atau bagaimana? Kalau teman-teman saya tuh menulis karena emang suka aja Kalau untuk gurunya cukup guru bahasa Indonesia aja Guru bahasa Indonesia ya Jadi inspirasi dari guru bahasa Indonesia juga yang mungkin mendorong anak-anak di SMB Nautifala untuk menulis secara lebih aktif begitu ya Mungkin ada buku atau penulis yang selama ini jadi inspirator dari Mbak Alia mungkin siapa? Halimatul Al-Ibris itu favorit saya Halimatul Al-Ibris ya Apa bukunya yang pernah dibaca? Kata kita Habis itu Banyak ya? Terus ini kemarin cerpennya judulnya menggelar sajadah ya Nah ini bisa diceritakan Bagaimana dulu ide ceritanya dan kemudian isi ceritanya bagaimana Serta apa pesan yang ingin disampaikan dari cerita yang ditulis oleh Mbak Alia itu Jadi judulnya tuh saya ambil dari salah satu kates buku dari Halimatul Al-Ibris itu kata kita ya judulnya Disitu ada kates yang berisi tentang menggelar sajadah adalah ujung dari segala permasalahan Jadi dari situ saya langsung disitu nanti ya ujung-ujungnya dia bakal kembali ke Allah gitu ya Setiap perjalanan manusia Peristiwa atau Ataupun Kejadian yang telah terjadi Itu semuanya ya karena Allah Selalu berjalan karena Allah dan Walaupun itu sebuah kesalahan Itu sebuah hal yang menjatuhkan Itu sebuah hal yang menyakitkan Pasti akhirnya kita tahu Kebesarannya Allah itu seperti apa Itu pesannya yang ingin disampaikan ya Kalau di novelnya Cerpennya Mbak Alia sendiri Siapa tokoh yang diangkat Namanya Nama tokoh utama adalah Aminah Terus ya Tokoh-tokoh selanjutnya tuh Teman-teman dia yang disana Ada Erika Ada Halima Gini gimana ceritanya Aminah sedang Melakukan Kegiatan apa dan kemudian ditulis bagaimana dalam cerita itu Jadi Aminah disitu Seorang Santri Yang telah mondok Selama 9 tahun Eh ya sebenernya 6 tahun 6 tahun 6 tahunnya itu dia Sudah melekat sama Keundaannya Nah jadi dia juga jarang pulang Habis itu Dia punya teman yang Dua temannya ini Bener-bener Sebuah Dia bisa dapat pelajaran dari dua temannya ini Dua temannya ini Ada Halima sama Aisyah Halima ini orangnya keras Terus suka Keras kepala Jadi susah dikasih tahu Setiap dikasih tahu Dia pasti bilang Urus aja Urus sendiri Itu pasti Kesel gak sih Kalau misalnya Kita Nasihatin terus Dibilang kayak gitu kan Kayak Menghargai banget gitu Ada Aisyah Yang selalu nyemangatin Buat terus berbagi Nasihat gitu Jadi Aminah ini terus Membantu teman-temannya Selalu Dipondek tuh selalu Menasihati gitu Itu juga melakukan nasihat-nasihatnya dia Habis itu Setelah dia Keluar dari Pondok Dia tuh Merasakan nikmatnya Keindahan dunia luar gitu Kayak Teknologi sekarang Ponsel Laptop Terus Trend-trend Zaman sekarang itu Bikin dia tuh tertarik gitu loh Akhirnya dia tuh Mempelajari itu semua Dia lihat trend-trend tuh Wah keren banget nih di luar gitu Dia tertarik Akhirnya dia kecanduan Pas dia kecanduan itu Dia tuh meninggalkan kewajiban-kewajiban dia Sebagai seorang muslimah Dia meninggalkan sholat Meninggalkan Apa Ilmu-ilmu yang udah Udah Dipelajari gitu Terus dia juga Rupa merawat dirinya sendiri Pada suatu saat Dia tuh Diajak oleh ayahnya Untuk Ke kampus Tapi Dia tuh males Kayak Dia pengen main HP gitu Dia pengen Fokus sama ponselnya Ini dia selalu Nyentak sama ayahnya Kalo ayahnya itu Pengen punya waktu buat sama anaknya Kan pasti Ayah sama anak perempuan pasti deket banget gitu Itu Gara-gara ponselnya itu Dia jadi kayak Menghabiskan banyak waktu Lebih sama ponsel daripada sama Keluarganya sendiri Akhirnya dia masuk ke kuliahan Dengan pakaian yang Masih lugu anak pendoan gitu Dia kurang disukai disana Karena kan Masih keliatan lugu Terus Masih kurang keliatan Apa ya Bahasanya kayak Kurang tren gitu Bajunya Kok ini banget sih Polos banget Sedangkan Disana itu Pasti Baju-bajunya tuh Baju-baju Yang udah modern Yang Baju-baju Lungan penel Saya Apa ya Bisa menggambarkan Model-model Pokoknya beda banget sama anak pendoan Oke berarti Tokoh utamanya Mbak Arya ini Setelah keluar dari pondok Dan ternyata Malah Istilahnya Menyimpang Dari nilai-nilai selama ini Dia pelajari Dan dia praktekan di pondok Begitu ya Terus hubungannya dengan Menggelar sajadah Oh belum Oh belum Masih pembukaan Tadi ya Akhirnya dia ketemu sama temen Dia tuh Akhirnya berubah Menjadi Ya Mengikuti Zaman Habis itu Diketemu ternyata sama temen dia yang di pondok Namanya Halima itu tadi Yang selalu dia nasihatin Terus bantah Sekarang Halimahnya itu yang nasihatin dia Hmm Dan akhirnya Pada suatu saat Dia ketimpa sebuah musibah Hmm Yang musibahnya itu Bikin dia kehilangan semuanya Kehilangan Temen Kehilangan Apa yang udah dia pengen gitu Kan dia sudah berubahnya Dia dapet Kayak populer gitu loh Di sekolahnya Terus pas dia dapet musibahnya itu Dia kehilangan semuanya Hmm Dia gak punya apa-apa lagi Dia gak punya temen Gak punya keluarga Yang support Apa Dukung dia Sekolahnya itu Karena kehilangan gitu Akhirnya Ya dia kembali sama Allah Karena satu-satunya jalan Kembali sama Allah Berarti menggelar sajadahnya disitu ya Iya disitu Setelah di Apa Di uji Dan kemudian Sempat agak jauh Menyimpang Akhirnya mendapat ujian Iya Dan dia akhirnya kembali Menggelar sajadah Gitu ya Iya Terima kasih Oke Dan itu yang mengantarkan Mbak Alia Jadi juara satu ya kemarin Iya Sambah terbaik Alhamdulillah Selamat ya Terus cita-citanya sendiri apa nih Mbak Alia Saya cita-citanya Pengen jadi guru Yang jadi guru? Iya Pengen jadi penulis novel Penulis novel terkenal Atau apa Itu pengen rencana Jadi saya Atau guru yang jadi penulis terkenal Aami Gitu ya Oke Mungkin sebelum kita akhiri Ada pesan Untuk teman-teman Yang bisa disampaikan Yang bisa disampaikan Iya Saya punya satu cara biar kalian tuh bisa jadi orang yang sukses Menurut saya kesuksesan itu bukan dari piala, mendali, atau segalanya yang berbentuk apa Berbentuk materi Menurut saya kesuksesan itu berada pada orang yang berharga dan mereka memberikan senyuman untuk kita Jadi sebuah kemenangan, kesuksesan bukan dari sebuah materi Melainkan sebuah senyuman orang-orang yang kalian cintai Dan kuncinya sukses itu ada empat Menurut saya kuncinya sukses itu ada empat Yang pertama nurut Kedua itu ikhtiar Ketiga itu pasrah Keempat itu ikhlas Iya Oke Sudah? Sudah Alat biasa ini teman-teman ya Jadi tadi menurut Mbak Alia ini Sukses itu tidak bisa semata-mata dinilai dari materi saja Nah kalaupun ada piala, ada piakap, dan yang lain Itu bonus saja berarti ya Iya Yang terpenting itu adalah kita nurut pada orang tua Pada guru, kita ikhlas, kita pasrah pada Allah Iya Apalagi satunya? Empat tadi ya? Ikhtiar Ikhtiar Ikhtiarnya dengan belajar, latihan menulis, aktif dalam literasi Itu teman-teman dari sahabat Kementerian Agama Kota Malang Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman kita di tingkat SMP, MTS Yang saat itu juga giat untuk melakukan proses literasi Mudah-mudahan Panjenengan juga bisa sukses mulai prestasi seperti Mbak Alia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih